Gila sih, ini ada mic yang harganya kalau dijual sama Saramonic sama Rode itu harganya di 3 jutaan atau 4 jutaan Brand ini cuma ngejual 500 ribuan Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelnya Furka Jadi kita bakal nge-review alat-alat konten lagi Kali aneh ada mic wireless dari TNW ya Mic wireless TNW yang terbaru, TNW N11 Ini katanya, kalau dibandingin seri yang lama Kalau yang dibandingin sama seri yang lama, ini di case-nya bisa nge-charge Kalau yang seri yang lama itu, dia nge-charge-nya masih manual Yang kayak gini, nge-charge-nya masih manual Kalau yang ini, dia case-nya bisa nge-charge Jadi gue penasaran kalau di Rode atau Saramonic ini bisa jadi 3 jutaan atau 4 jutaan Di sini, di bawah 1 jutaan aja ya Penasaran, langsung kita unboxing ya Teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu teman-teman Buat info-info, apa tuh namanya, alat-alat perngkapan konten lainnya Oke, mic wireless TNW-nya, ini yang TNW N11 ya namanya Langsung aja kita unboxing ya teman-teman ya Ini gue nggak ada gunting ya Langsung aja kita buka aja ya Di bagian atasnya, ini kayak gimana Oke, ini full plastik, tersegel dengan rapi ya teman-teman Dari kotaknya ini lebih gede ya Daripada yang kemarin-kemarin, itu kotaknya nggak terlalu segede ini Di sini tertulis plug and play, 250 meter transmisinya Terus juga precise audio, clear timbre, high sensitivity, widely compatible Ada reverb efeknya juga, ada DSP, plus AI noise reduction 360 omnidirectional ya Pokoknya langsung aja, bentukannya kayak gini Aslinya kayak gimana, langsung aja kita buka ya Aslinya kayak gimana, langsung aja kita buka Wow, gede banget ya dia ya Dibandingin yang lama sih, ini gede banget tuh Masif ya, tuh Segede ini coy Kita bandingin sama yang lama ya Yang lama segini Yang lama segini nih Yang lama segini ya Yang ini segini Oke, yang lama kayak gini Oke, yang ini segini Ini katanya casingnya tuh bisa ngecas ya Casingnya bisa ngecas Langsung kita buka aja, isinya kayak gimana Balik ya Nih, kayak gini Wihdi Mantep punya ya Mantep punya ya Jadi disini ada tombol powernya Terus juga ini ngecasnya bisa disini ya Ngecasnya pake tipe C Mic-nya kurang lebih hampir sama kayak yang lama ya Mic-nya kurang lebih hampir sama Oke, kurang lebih hampir sama kayak yang lama Dan ini yang terbaru ya Kalau untuk aksesorisnya, kita cek dulu aksesorisnya ya Kalau untuk aksesorisnya ada Kabel TRRS, TRRS Yang tiga garis-tiga garis kayak gini Satu Oke Terus juga ada kabel TRS, TRRS sama TRS ya Dua Terus juga ada lagi yang Kabel casan ya Masih ada kabel casan ya Kalau yang lama itu pake casannya Dia langsung nyolok ke mic-nya ya Langsung nyolok ke mic-nya Kalau yang lama Terus juga ada Ini apa Bulu kucing Cuman Bulu kucingnya cuman dapet satu Atau ada dua Kita bongkar dulu ya Oke, terus juga ini ada user manualnya Cara penggunakan Wow, ini ada banyak seris-serisnya Ada X-series Ada Y-series Banyak ya Ada A-series Terus juga ada N-series Yang terbaru N-series ya N-series yang ini kita bahas lagi N-series Oke, terus itu ada Berbagai macam mic wireless Terus juga ini ada Buku panduannya ya Ada buku panduannya Gede Cara pengoperasiannya Wah, gede banget Oke Buku-bukunya Kitab-kitabnya ada Wah, ada satu lagi nih Bulu kucing ada satu lagi ya Bulu kucingnya ada satu lagi Kalau untuk pasang bulu kucingnya Tinggal dibuka aja ya Bulu kucingnya tinggal dipasang aja Ini ada kayak penyangkanya Dudukannya itu Dudukannya gitu Terus juga ini ada Bulu kucingnya Masukin aja ya Ke karet yang di dalam sini Masukin aja karetnya Ke dalam sini Tinggal dipasang Oke Oke Udah Terus ini nanti Bakal dimasukin Ke dalam Itunya ya Ke mic wirelessnya Kalau untuk mic wirelessnya Seperti ini Jadi untuk bulu kucingnya Nanti langsung ditempokin ke sini Oke Nampokin ke sini Untuk bulu kucingnya Dia lebih kecil ya Kalau daripada yang Sebelumnya Ini lebih kecil ukurannya ya Kalau yang lama tuh Dia lebih kotak kayak gini Eh salah micnya ya Kalau yang lama Dia lebih kotak kayak gini Kalau yang baru tuh Kayak lebih Apa tuh Lebih ramping ya Lebih ramping Tapi lebih tinggi Oke Lebih ramping Lagi lebih tinggi Oke Kita copot dulu ininya Bulu kucingnya Jadi disini Mic wirelessnya Oke Kita buka Kita letekin Wuhh Cakep banget ya Cakep banget ya Glossy-glossy gimana gitu ya Glossy-glossy gimana gitu Terus juga disamping Ada tombol power Seperti biasa Ada echo Ada ENC Noise Cancellation Terus juga ada Mode bluetooth juga Di atasnya mic Untuk headset Tinggal colokin disini Terus juga ada Ini buat Apa sih nih Buat ngecas ya Kalau misalnya Case chargingnya Nggak bisa ngecas ya Tinggal taruh disini Oke Kalau untuk receivernya Seperti ini ya Receivernya Seperti ini Receivernya Seperti ini Oke Receivernya Di atas ada Colokan jack audio Ini in out Untuk ke Apa tuh namanya Ke kamera Bisa kamera Bisa ke DSLR Terus yang lebih Baru Disini ada Pengatur volume ya Kalau yang lama Di receiver yang lama Nggak ada pengatur volume Kalau disini ada pengatur volume Terus juga bisa OTG juga Kalau nyolokin OTG Disini Nyolokin power Disini terpisah Kalau yang lama itu Biasanya OTG OTG sama power Ngecas sama disini ya Oke Penasaran langsung Kita cobain ya Coba kita hidupin Ternyata belum hidup cuy Ayo kita coba Coba cas ya Kita coba cas Pake powerbank ini Kita cas Pake powerbank Terus kita Colokin disini ya Coba Oke Oke ini baru ngecas ya Ternyata baru ngecas ya Temen temen ya Ternyata baru ngecas Itu lampunya merah-merah Semua Ini lampu indikatornya Disini lampu indikator baterai Kalau ini lampu indikator baterai Di receivernya disini Itunya disini ya Oke Lo nggak sabar Ini baterainya baru Ada indikator baterainya juga Kalau penuh dia sampai 4 ya Nanti kita tungguinnya sampai 4 ya Dan juga casenya bisa dilepas ya Cuy Bisa dilepas ya Casingnya ya Jadi kayak gini juga enak Kalau kalian mau bisa custom casing Bisa juga kali ya Bisa custom casing juga bisa mungkin Kita tungguin dulu sampai dia beres ngecasnya Abis itu kita cobain oke Oke jadi disini udah siap ya Udah siap untuk digunakan Yang pertama colokin ke HPnya Untuk ngidupin micnya Kalian tinggal pencet aja Tombol powernya yang ada disini Tinggal dihidupin aja 1, 2, 3 Kalau yang RXnya itu receiver ya Sampai dia nyala kayak gini Kalau dia masih keleklip Dia belum connect sama receivernya ya Sama mic wirelessnya Kalau mic wirelessnya kayak gini Sama dihidupinnya Tinggal pencet aja tombol power Yang nomor 1 ya Ini ada powernya Tinggal kalian pencet aja Oke Udah selesai Karena ini glossy Kayak ada Di belakang sidik jari Sidik jari kayak gitu ya Kalau udah connect dia Nggak klip lagi ini Lampu indikatornya Oke Langsung aja Connectingnya bisa pakai Kabel tipe C Colokin kesini Yang OTG ini Colokin yang ke OTG Tipe C yang colokin yang OTG Terus Yang ini nyambung ke HP ya Nyambung ke HP Jadi bisa pakai tipe C Nyambung ke HP kayak gini Oke Cuman kalau misalnya yang gelantungan kayak gini Dijepitin aja lah ya Sini Oke Kayak gitu ya Jepitin kayak gitu Oke Yang kedua bisa connectin pakai colokan jack audio Ini kita taruh sini Jack audio Ini ada yang jack audio yang 3,5mm 3,5mm Colokinnya ke yang sini ya Yang di bagian atas Ini ada yang out atau in Bisa dimasukin ke sini Oke Masukin ke sini Terus ini colokin ke lubang headset Atau Kalau misalnya ke colokan jack 3,5mm ya Jadi kayak gitu bisa Langsung aja kita cobain Gimana kualitas suaranya ya Oke teman-teman Ini kualitas suara dari Mic Wireless TNW ini Ya Ini kalau misalnya saya pegangin kayak gini Kalau misalnya saya cantolin kayak gini Dia kayak gini ya Kualitas suaranya Ini tanpa noise reduction sama sekali Ini suara aslinya Itu ada motor lewat tuh kayak gitu Oke Kalau suaranya pakai bulu kucing Misalnya ada angin kayak gini ya Terus kalau ini yang dengan bulu kucing Dan ini kalau tombol pertama Ada fitur Echo nya ya Tinggal dipencet aja Tombol echo nya tinggal kalian pencet aja sekali Ini lampu indikatornya nyala Echo nya seperti ini ya Echo kayak gini Jadi kalau kalian mau buat MC Apa tuh Kawinan Atau Langgutan Bisa mungkin ya Atau buat suaranya lebih dramatis Buat ngaji Atau buat ceramah juga Oke ya Jadi kayak gini suara echo nya Gimana Oke Terus juga yang terakhir ada noise reduction ya Noise reduction tinggal kalian connectin noise reduction nya Tinggal dihidupin noise reduction nya seperti ini Oke Jadi seperti ini noise reduction nya Ya Tadi ada suara kipas Ini dia noise reduction yang dihidupin Kita coba sekali lagi dimatiin Ini dimatiin Kalau yang dihidupin Seperti ini ya Dihidupin ya Oke Jadi seperti itu Di bagian sampingnya bisa kalian pasangin headset juga ya Colokin headset nya disamping sini Oke Jadi kalian bisa monitor suara kalian ya Jadi kalian bisa monitor suara kalian oke Oke Cuman ini mic lavalier dicolokin kemana ya Colokin kemana ya Gak ada slot untuk mic lavalier Iya Gak ada slot untuk mic lavalier ya Sayangnya ya Sayangnya gak ada slot untuk mic lavalier ya Oke ini kalau untuk dari headset nya Disambungin ke headset Dia no delay sama sekali Langsung real time ya Langsung real time Untuk bluetooth nya Tinggal kalian hidupin Tombol nomor 4 ini Tombol nomor 4 ini Tinggal kalian hidupin aja Terus dipasangin Nama bluetooth nya apa ini Kita coba cari disini Nama bluetooth nya M31 ya itu ya Yang warna biru M31 yang seperti ini M31 nama bluetooth nya Tinggal kalian connectin aja Nah jadi seperti ini Kalian puter musik dari sana Dari hp Connectin kesini Suaranya bisa masuk ya Oke Jadi seperti itu Mungkin bisa dipake buat karaokean Juga bisa ya Langsung kita tes Jangkauannya kayak gimana ya Atau langsung kita tes Noise reduction nya Di tempat berisik ya Oke teman teman Kalau gitu kita tes Kualitas jangkauan Dan kualitas noise reduction Mic wireless TNWN11 ini Katanya sih Sampai 50 meter Kita coba ya Sampai segitu Kalau Segini sih Paling cuman 10 meter lah ya Segini ya Katanya sampai 50 meter Tapi gue gak bakal Coba sampai 50 meter Karena disini Udah mentok jalan raya Segini aja udah cukup Kalau buat hp Segini aja udah cukup Ini kalau di jalan raya Kayak gini Gimana kualitas suaranya Kalau ini dengan Noise reduction nya ya Gimana noise reduction nya nih Bagus apa gak Kita coba ulang sekali lagi Tanpa noise reduction Dan ini dengan Menggunakan noise reduction Gimana untuk kualitas suaranya Mantep banget gak ya Kayaknya sih mantep ya Gue udah Dengar-dengar sekilas tadi Cuman gak pake headphone Tapi kayaknya sih mantep Oke Untuk jangkauan 50 meter Kalau tanpa halangan Diklaimnya sih seperti itu Cuman gue belum Coba tes Sampai jauh-jauh ya Jadi seperti itu teman-teman Kualitas suara dari Mic Wireless TNW N11 Oke teman-teman Jadi itu dia review dari Mic Wireless TNW N11 ini Gimana menurut kalian Kalau kalian suka Jangan lupa like Jangan lupa juga Kalian subscribe channel ini Kalau kalian gak suka Kalian boleh dislike Ini keren banget sih Gak nyampe Sejuta coy Walah Sampai jumpa di video selanjutnya